Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan vlog Muhammad Bobi Atau Bobi Spek Rara Item tentang upgrade mobil Jadi disini kita kedatangan customer nih Kebetulan omnya ini dia Nah lagi bawa HR-V tipe E Generasi awal 2015 ya Jadi disini proyeknya ada di bagian depan Di bagian eksterior Yaitu kita menggantikan atau mengupgrade Headlampnya atau lampu utamanya Ketampilan lampunya Kepunyaan Headlampnya kepunyaan dari HR-V Prestige Ya jadi Tapi yang sebelum facelift ya Jadi yang Prestige yang masih Generasinya dia ini nih Yang sebelum facelift yang full LED itu Jadi kita masih pakai Headlamp yang proyektornya Prestige yang proyektor yang lensa Nah jadi ini dia mobilnya Kebetulan lampu lamanya udah Kebongkar nanti saya videoin ada disana Nah ini kita lagi instalasi sedikit Oke kita lihat dulu mobilnya Kita puter-puteri aja Ini velg udah ganti Oke Nah nanti itu kita mau buat Persis seperti Prestige ya Yang dimana nanti Kalau Apa Mesinnya on Dia otomatis nyala untuk DRLnya Oke langsung aja kita lihat yuk Nah disini temen-temen juga lagi Nginstalasi untuk lampunya Nah sedangkan lampu Standarnya itu udah seperti ini Nah ini lampu standarnya nih Ya jadi dia Masih hollow kan Terus dia Lampusannya ada di bagian sini Ya kurang maco sih Nah itu dia Udah kecopot ya Oke nanti akan kita gantikan Headlamp itu dengan Headlamp HRV Prestige Yang lama om Dia yang kayak gitu tuh Nih yang kayak gini Tuh Oke Nah ini lagi instalasi temen-temen Kita tunggu aja Lagi ribet Oke Nah sebelum itu Tekan dulu tombol subscribe om Biar next time om Gak ketinggalan update-update dari saya Tentang upgrade mobil kayak gini nih Ya setidaknya lebih naik kelas lah Mobilnya ya kan Dengan mengganti headlamp saja HRV tipe E ini Udah tampilannya udah kayak Prestige Paling minusnya Setir Sunroof ya Kalau sunroof ya Ya gak usah lah ya Yang cukup-cukup keliatan aja Yang betul-betul Keliatan di mata aja Oke Oke om Nah ini headlampnya udah Kepasang ya Headlamp HRV Prestige nya Nah itu dia Kalau mesin nyala dia Sama ke Prestige Dia otomatis nyala ini ya DRL nya Nah disana kita sedang ngasih cairan ajaib nih Tuh Mantap ya Tadi saya gak sempat Nge-video Apanya Pemasangan-pemasangannya Karena disebelah sini masih ramai customer Jadi Ya kita satu-satu Jadi ini udah kepasang aja ya Habis ini kita lap Terus nanti kita Kita iniin Kita apain Kita videoin lagi Gitu Ini biar jejak-jejak tangan hilang doang om Dan bisa ngelindungi Mika kacanya juga dari Apa Sinar matahari Dan lain-lain lah Pokoknya mantep ini cairannya Oke Oke Nah ini dia udah kita lap ya Om bisa lihat sendiri Jadi lebih kinclong lagi Karena tadi kan emang kita Wajib megang Ininya ya Kaca headlamp ya Jadi kalau dipegang ya Bejejak tangan Kalau sekarang udah bersih Jadi seperti ini dia tampilannya Tuh Ya Kinclong Mantul Mantap betul Ya Oke Jadi itu dia HR-V Tipe E Tahun 2015 Ini ya akhir Apa namanya Pasang headlamp ini Pasang headlamp Ya seperti biasa lah Dan ini dia original Honda om ya Jadi dia bukan Taiwan Jadi dia kalau Headlamp HR-V Prestige ini Ada tiruannya om Jadi tiruannya itu Bener-bener Persis om Nanda ini cukup gampang sih Lihat aja di belakang lampunya Di belakang lampunya itu Pasti ada tulisan Honda Kalau yang original Tapi kalau gak ada tulisan Honda Berarti itu dia bukan Ori Gitu ya Oke Abis ini kita tes cahayanya ya Oke Sekarang kita tes aja Ayo Rik coba Nah ini kalau Apa namanya Kalau Mesin on ya Contact on Jadi dia sama kayak Prestige Dia Dia nyala DRLnya Tuh Oke lampu dekat Nah itu lampu dekatnya Dia Projector Oke yang sebelumnya Dia cuma bohlam Atau hologen Sekarang dia udah projector Oke mantap ya Nah sekarang Lampu dim Ya itu dia dim Lepas Dim lagi Sip Udah Matin semua Lampu sen Nah jadi lampu sen Di sini Di bawah sekarang Yang sebelumnya kan dia di sini Sekarang udah di bawah Lampu sen Tuh Oke ya Jadi dia sudah bergabung Dengan DRLnya Oke sip Dah Sudari Oke setelah ini Saya mau Bandingin Headlamp lama Dan headlamp barunya Oke Jadi ini dia Penampakan Headlamp lamanya Dan headlamp Barunya yang macho Sadis ya Udah banyak om Yang ganti seperti ini Jadi Tidak perlu ragu lagi Dan ini dia Brandnya kan original Jadi dia Nggak ini ya Maksudnya Dia plug and play lah Nggak ada Yang rubah-rubah dudukan Dan lain-lain Karena dia sama basicnya Oke Nah ini Nanti katanya Mau dibawa pulang lagi Sama om ya Nanti kita mau Bungkusin aja Oke Jadi itu dia om Video singkat dari kami Tentang HRV tipe E 2015 Upgrade headlampnya Ke headlamp HRV Prastis Sekian dari saya om Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh